Intro Secara geografis, Kabupaten Sigi memiliki luas sekitar 5.196 km persegi. 72 persen merupakan hutan dan sisanya permukiman warga. Kabupaten yang penghasilannya dari pertanian perkebunan membuat warga biasa berkonflik dengan batas wilayah hutan. Menjaga itu, pemerintah melalui kantor badan pertanahan Sigi sementara menjalankan program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Harapannya dengan pelaksanaan distribusi tanah yang beresal dari pelepasan kawasan hutan tadi bisa mengurangi ketimpangan penguasaan tanah oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi khususnya. Karena kita ketahui memang untuk di kompetensi Sigi 72 persen ya kurang lebih 72 persen untuk kawasan hutan sehingga areal penggunaan lain yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kegunaan masyarakat relatif kecil. Sehingga dengan adanya pelepasan kawasan hutan ini setidaknya bisa menambah luasan yang bisa dikelola untuk kegunaan masyarakat. Ada lebih dari 1.500 hektare yang diusulkan untuk pelepasan lahan kewarga. 191 hektare sudah terdaftar. Pelepasan lahan hutan ini berada di empat kecamatan di Kabupaten Sigi. Selain mencegah konflik agraria, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan lembaga adat untuk peraturan pengelolaan hutan, apalagi masuk dalam lahan hutan adat. Aldrim Talara, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah